Hai, hari ini kita akan melihat bahasa Indonesia dan bahasa Belanda kata per kata yang warna hitam bahasa Indonesia yang warna biru bahasa Belanda yang warna merah bahasa Inggris kita akan loncat bagian merah tapi fokus di hitam dan biru ya, mari kita mulai sekop sekop balok balk kolom kolom tiang pilar pilar tegel atau beberapa orang sering bilang tegel 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 fondasi 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 keran 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 selang 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 pipa pipe pipe hai lampu lamp lamp lampir kusen kozain semen 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 baskom waskom waskom ember ember emmer air water keram 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 balkon 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 lap-lap handuk-handuk wash tuffel wash tuffel WC toilet toilet WC beton beton waslap waslap terima kasih saya kasih tanda bulatan ungu disini disini juga dan ada beberapa kata yang nanti dilihat ada bulatan ungu itu artinya saya cek di kampus besar bahasa Indonesia atau KBBI ternyata kata-kata ini tidak dianggap sebagai bahasa Indonesia yang formal atau baku walaupun sebetulnya sering kita pakai dalam sehari-hari tapi ternyata dianggap sebagai bahasa Indonesia yang baku atau formal contohnya beberapa kata disini fondasi saya kasih bulatan ungu kran bulatan ungu lalu lalu ini juga jalusi bulatan ungu wc bulatan ungu karena ketika saya cek di kamus besar bahasa Indonesia tidak ada tidak dianggap sebagai bahasa Indonesia yang baku atau formal dan justru muncul kata lain yang dianggap lebih baku atau formal yaitu fondasi menggunakan F ya ada checklist atau contreng kuning disini nah itu saya tandai ku tandai sebagai reminder pengingat buat diri saya sendiri ya ini juga kuning 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 ini ya lalu ada juga yang saya beri bulatan pink penuh disini untuk mengertikan bahwa sebetulnya arti katanya ini sendiri tidak bisa dianggap mirip-mirip atau gimana tapi gak bisa plek-plek-plek mirip tapi ya adalah dikit-dikit ya terus kalau yang bulatan hijau ini sebetulnya tidak kita bahas tapi maksudnya kata baku yang formal tapi walaupun sejak tahun 90-an kesannya agak kurang sopan kalau nyebut pakai ini padahal sebagai kata itu sendiri formal atau baku ya dan ini bulatnya tapi pink mengartikan bahwa ini adalah kata Indonesia yang formal atau baku tapi artinya beda dengan kalau kita mau terjemahkan menjadi kata-kata yang lain ya karena seharusnya kata atau bahasa yang bakunya yang formalnya kita pakai yang ini ya yang ada checklist kuning atau contreng kuning ya walaupun saya sendiri juga banyak pakai yang umu ini ya ternyata yang betulnya yang di contreng kuning atau checklist kuning jadi kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI bisa di bukunya atau bisa di online yang bintang kuning artinya agak berbeda dengan yang artinya selama ini kita tahu atau yang banyak orang tahu karena ketika saya cek lagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia oh ternyata seperti ini bukan kata kerja tapi kata benda kalau mau jadi kata kerja harus dikasih di atau me didobrak mendobrak jadi kata kerja tapi kalau kalau dobrak itu sendiri ternyata kata benda karena artinya suara pah gitu ya Kamus Besar Bahasa Indonesia ini juga kerai tidak bisa dijadikan sama dengan kisi-kisi atau jalusi karena sebetulnya lebih ketirai ya walaupun banyak yang kadang juga pakai katanya kerai gitu ya ini yang buat saya juga baru karena selama ini saya pakai jalusi eh ternyata harusnya kisi-kisi selama ini saya sering pakai ini eh ternyata tidak formal tidak baku harusnya ini ya atau bisa pakai yang ini yang ini juga sama saya pakai ini terus-terus ternyata harusnya ini nah kalau ini harusnya yang betulnya ini keran yang ini harusnya ini selang terima kasih